Hai ah aduh woi nice Mbak apa nih? eh sabar sampe capek-capek kalau boleh hilang apa sih tanya sama kayak apa buka setor eh kok buka sudah Mbak sabar si sampe ini anak ada pegang ceknya banting ini tadi ya eh Mbak ada kerepik pisang kerepik pisang kerepik pisang? coba uang ke apa sama karena ini kerepik dan jual juga jual kerepik berdapat uang sama deh nanti uang jatuh dari langit tenis-anis selalu kerepik pisang mau jual dimana? kalau kita keliling di kepala kau jual keliling kampung salah-salah mbak terpikir keliling? sorry aduh 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 yang bikin aduh ma Kalau kamu jalan baju aja? Kalau kamu jalan baju aja kira-kira kira-kira Ini baru nama laku Tidak dititip di paman aja Tidak dititip di paman bisa juga Pasti bisa Pak Iya, suruh baju aja alasan dititip di paman Sama ke... Itu apa panggap begini ganteng? Makan tuh ganteng koko Akinya Tidak, tiba-tiba Halo, Pak Ma Halo, Pak Ma Eh, Kak Nas, Mak Mau beli apa ya? Minta maaf, beda yang mama dateng bukan mau beli, Pak Ma Oh, utang Kalau utang kan kemarin su bayar, atau aja su lunak Oh, bukan mau bayar utang? Lalu? Lalu Eh, ini betar bawa kredit pisang Ini betar rencana mau kasih naris jual pika keliling Dari rumah-pika rumah Hanya dia bilang bisa titip di paman Pungkios, dia bisa keson Oh, ini mau titip jualan? Iya Setiap bungkus paman dapat Rp1.000? Paman dapat Rp1.000, Pak Ma Eh, kalau Mau titip begitu Nanti bete yang rugi Kok paman rugi kemana? Paman yang simpan itu keripik ke orang beli Tinggal jual disitu, rugi kemana? Maksudnya begini, Kakak Kan orang-orang disini kan suka utang Jadi kalau misalnya utang Itu otomatis bete yang rugi Kok paman jangan kasih utang? Kok paman? Ya niatnya memang mau begitu, Mak Hanya kalau mau kasih miring kepala sedikit Itu berhati selalu Biasanya enak Itu bosan kebiasaan buruk? Itu kadang-kadang kan naris juga, Mame Sudah, sudah sampai ramah di mana-mana Kalau begitu biar su paman Ya, jangan Jangan marah, Mame Coba cari kiosk lain, Kak Ya, iya, iya, paman Ntar lu bilang bisa di paman Sekarang begini mau kemana, ini keripik dong Lebih lu pikau keliling, kalau lu baju harus menarik sih Kak, lu bersendih sama madu Masa biar sejarah keliling ini, Mama Masa mau kemana, ini keripik? Kita tunggu, pasti akan ada jalan ke luar Jalan ke luar lu, omong sama, Kak Kenapa nih, Mak? Kenapa? Enceh Berdiri begini, yang naris Begini menghasilkan pesan ini, Mak Kenapa? Ada tanya, betul Nah, dari mana? Mau pergi mana, nih? Ini keton dari paman, pengkios Oh, pihutang nih, ah Seselamanya duduk di pangkalan, ojek Seselamanya pihkios, beli ataupun utang Tapi yang barusan habis utang Sande Jadi pot apa? Ini beda yang mau Piti-titi keripik di paman Mau jual, tapi paman sudah mau Kenapa? Kita pungkeri di paman, enceh Hanya karena apa namanya Bisa menurutku kecilan, enceh Bisa menurutku kecilan, enceh Bisa menurutku di paman, ma Paman sudah mau, enceh Kalau yang menghasilkan begini, dia mau Atau piti-titi, dia mau toko sana Bisa, enceh Bisa, karena sepupu ini Bisa menurutku, enceh Oh, itu mau dituk, enceh Bisa menurutku kecilan, enceh Baru nanti mau dituk Nanti aku tahu, apa yang akan dituk Pasti tahu enceh Sip Terima kasih banyak enceh Oke Nah, untuk menurutku Pasti akan ada jalan ke luar Iya Rejeki tidak akan ke mana-mana Kalau kau mau Berusaha Dekat yang bulan Alasan om, begitu Malu piko di jalan, mah Sudah Untuk apa, kalau ada yang muda Terus kau harus kerja berat Tutup mati ya enak-enak, sah Kau tahu, saya bilang doi Oke Taris Dengan emang mau ke mana ini? Api enceh per toko Di enceh per toko? Dibuat apa? Ini mau titip emang, pengkrip Kau jual di sana Jual? Wih, coba mana? Baru titik pisang Wih, coba kasih satu Ketong tes dulu Supaya tahu enak-enak Ketong tes Iya, banyak ketong tes, toh Iya Mau, gitu Mama kasih satu Ketong tes Nah, di sana, di kira-kira Ketong kerja ini Baru ada gampang Tes, sama Eh, tes, sah Bayar Son ada uang, Mama Oh, pikir om Bu enak Tapi, son ada waktu Ketong tes Ya, kami kondong tes Supaya tahu enak Ketong tes Tone-tone juga Satu, sah Ketong bayar Ketong bayar, kalau misi satu Kira-kira Ketong kerja ini Baru pakai modal Enak, lah Langsung, Badi raka, lho Kami itu 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 Sampai Selamat siang, NC Selamat siang, NC Selamat siang, eh Pak Ini, ini, mah tapi pikir-pikir nih kayaknya lebih baik di offer semua tuh wih, Enci mau offer semua kok Enci? iya wih, mantap biar baik beli ya ada ini apa? contoh ya? ya ini contoh nanti coba deh nah, nih kemana Enci? ma ini senjali beli? bukan, ini suara izin kok belum nih? ay, mesti bikin izin lah ya? iya kok kalau produk makanan dan minuman begini, harus ada izin, mah seperti itu, like bro? iya ijin ke mana Enci? iya harus ada izin dari BPOM? iya, cekor wih, kok tumpunya kerip, bisa ditaruh gitu kok bisa begitu? di Bepung Toko nih gue cuma jual barang-barang yang suara dari izin dari BPOM, nah gue bantu jual sedikit saju NC jual sedikit? soal menghasilkan, mah jual banyak kalau menghasilkan nah ini, jadi betul harus pake izin? harus pake izin? bisa lihat di pencontoh ke ijin contoh apa? ijin BPOM oh, contoh izin? ini ini harus ada contoh tulisan izin BPOMRIMD sikit, 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 sikit harus ada begini dolo baru nanti gue bisa jual harus pake urus lagi? iya toh harus pake urus dolo harus pake urus dolo urus dolo baru nanti beli banyak betul beli banyak? iya betul dolo senang bekerja sama? belum bekerja sama? urus izin dolo baru senang nah baik, senang nah baik, ketemu tapi cepet-cepet urus ini surat sudah kok dapat izin lah minta maaf di si NC nah baik, si NC ketenjala, si NC eh, Maris aduh air ke tempat besar roh gini, mah ketenjala tidak? pin, pin angkat beras loh eh, Maris Mama kau sepulang? eh, sonja dititip itu dong gerip itu dong ini NC bilang pas ada izin baru diterima ah, tapi urus dipu surat izin kok ini Mama punya rumah produksi sendiri atau ada gabung dengan dapur rumah tangga? rumah produksi sendiri? gak pikir kalau begitu bagus kan bisa dapet izin dari badan bom nah kalau sudah dapet izin itu Mama pengjualan semakin bagus bisa-bisa Mama ekspropi luar negeri sana eh, bisa kok iya bisa Mama nah, itu daftarnya kemana ya? bisa daftar lewat online juga di online, iya Mama bisa? eh, liat son mengerti yang begitu dong deh Nars, lu harus amik itu dong kalau luar HP bisa bantu orang tua lu buat apa sah? tahu, ini anak pakai HP lebar-lebar ke jandela juga tapi son di apa-apa Mak kalau memang tidak bisa daftar online bisa langsung pilih ini kantor balik bom di Kupang itu nanti sampai sana ada petugas arahkan ada petugas arahkan gitu oh, nah itu sebenarnya ini tetang pisuk, Mak ya, Mak ini kita kan sudah bantu kasih informasi toh terus dokumen? jadi, ya makasih ambil dengan nombesan itu kan lebih banyak ya, maka ya, maka pasal berrugi ya 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 ngelihat di Mama kok ceritanya ke mana? ah ceritanya ke mana? sentol tinggi terus agak pegang plastik ijo agak cuek, Joe oh itu yang bantu ada sana? ah Halo kakak ya kalau boleh tahu berapa kakak? Mama kan mau jual geripik pisang tuh terus bilang harus urus izin ah, baik nanti kakak langsung ke resepsionis ada petugas kami disana yang siap melayani terima kasih, terima kasih Mam Tua? Hei, awin nari sih, Mama umur-umur baru nih ambil ketung kantor-kantor besar begini di sini. Di kampus, pernah di kantor besar? Ya, aku di kampung sana hanya pos Yandu, itu juga pos Yandu Manula, nah nari. Iya, iya, berarti Mama beruntung dapat anak-anak bete toh. Ini nama kantor Balai Pom di Kupang. Jadi kalau mau urus-urus izin tuh di sini. Dia di sini juga bisa izin sakit. Nanti kata masuk saja diam-diam, itu bisa jelasin bete sesuatu yang tahu mengerti. Selamat pagi, selamat datang di Balai Pom di Kupang, silahkan masuk. Terima kasih. Selamat siang, selamat datang di Balai Pom di Kupang, ada yang bisa dibantu Kak? Eh, begini Ibu, langsung saja. Iya. Mama ini kan mau jualan kritik toh, tapi bilang harus ada izin. Makanya dong suruh kotong datang di sini. Baik Kak, mohon, sebelumnya bisa mengisi buku utama yang ada di komputer. Isi buku utama? Iya. Ini jangan sampai mau kumpul keluar ya? Mohon maaf Pak, itu sesuai dengan alur pelayanan kami di sini. Baik. Jadi bisa mengisi buku utama di komputer Pak. Selanjutnya Pak, alamat. Sabar, sabar. Ini tak mau nunggu sudah lah. Oh, iya. Bisa dibantu nomor HP-nya Pak. Oke. Oke. Ini selanjutnya tujuannya layanan informasi dan pengadilan. Pilihan pertama. Terangannya bisa dikosongkan. Ya. Hari tanggal hari ini. Hari ini tanggal 26. Ah, 26. 26. Ya. Bulan 6, 2023. Ya, baik. Langsung kirim. Ya, terima kasih Kak. Selanjutnya saya akan arahkan untuk bertemu petugas pendampingan. Oke. Permisi Ibu, bisa selamat-selamat dengan Kak. Untuk petugas pendampingan. Baik Kak, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Ibu Yokvita. Oke. Saya tinggal seputarnya, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tisang. Hanya bedengar katanya harus ada izin. Betul, Bo? Betul sekali, Mama. Memang harus ada nomor izin Idan. Iya. Ini, Ibu. Tadi Kak Ones sudah daftar lewat online. Tapi bilang Idan langsung di kantor. Tidak apa-apa, Kakak. Kalau tidak bisa lewat online, boleh datang langsung ke kantor juga tidak apa-apa. Baik sih, Kak. Ya, karena kami, Balai Pompi Kupang, punya inovasi pelayanan publik. Pendampingan UMKM 7-in-1. Jadi, 7-in-1 itu apa, Ibu? Shh, Mama. Itu bahasa Inggris. Artinya, tujuh kakak tinggal dalam satu rumah. Bukan, Kakak. Bukan. Sebenarnya, Kak Ibu. Karena pendampingan UMKM 7-in-1 itu adalah bentuk pendampingan yang diberikan oleh Balai Pompi Kupang kepada pelaku usaha seperti Kakak dan Mama dong. Yang pertama, pendampingan pembuatan NIB melalui OSS RBA dan NPWP secara online. Itu yang Ibu jelaskan, bukit tentang. Itu apa, Ibu? MIB itu identitas bagi pelaku usaha seperti Kakak dan Mama dong nih yang diterbitkan oleh pemerintah melalui OSS RBA. Itu. Kemudian yang kedua, percepatan proses pemeriksaan Karana Balai untuk dapat sertifikasi cara produksi yang baik. Terus yang ketiga. Yang ketiga, pendampingan proses e-sertifikasi dan i-registrasi. Yang keempat. Kalau yang keempat itu pendampingan akses permodalan. Kalau memang Bapak Mama dong susah dimodal usaha. Yang kelima. Yang kelima, membantu akses pemasaran seperti Kakak dan Mama dong yang susah untuk pasarkan produk. Enak. Yang keenam, pendampingan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga. Nah, yang ke tujuh ini terakhir nih. Nah, yang ke tujuh tuh pendampingan proses sertifikasi halal. Ya, terserah paham. Artinya kalau mau dapet izin edar, kita harus lewati ini tujuh langkah. Betul sekali Kakak. Nah, ini apa Mama? Aih, terima sah. Kalau supaya ke tujuh secepat beres dong. Mama minta maaf. Kami, petugas balai pom di Kupa, tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Oh iya, Mbak. Mama, kalau aku biar beda. Hei, lu. Bumukat tuh, luku otak, hanya ada uang. Ijin Mama saya boleh lihat produk. Oh iya, iya. Bisa misalnya di air. Ini ini. Maaf, ikan pisang. Mantap. Cepu ga kalau Mama melihat. Ya Mama, sandap lihat ini. Nah, kalau lu baca dulu, Pak. Nyonya Evi Kale. Mantap. Keripik pisang malole. Wah, jelas. Mas. Nah, Mas. Sudah ini surat masuk ke luar. Bukan jual kecil, Sa. Titip-titip di... Titip di enceh. Enceh dia mau ambil banyak tuh. Banyak-banyak. Kutusin bisa jual keripik leh. Kutusu capi-capi urus izin edar dari PPOM baru. Bisa dapat Mama inb. Iya Mama cape ya? Diju satu. Diju satu. Diju satu. Jangan suruh. Jangan suruh. Masuk 2 makan, kasih habis. Beng, makan. Makan, makan. Makan, makan. Masuk habis. Makan, Ben. Makan. Ada izin lebih begini makan sampai habis. Ini dibuka setengah mati, Ben. Coba baca ini. Toko ini dijual. Baca, Ben. Toko ini dijual. Sampung toko yang dijual. Nah, terus kenapa ini tulisan ada di Bepung toko? Bukan Bosung Doa yang taruh? Ya, Bepung toko tadi. Tulis baru taruh di Bepung toko. Dua. Kenapa? Halo, sahabat Badan POM. Saya Tamran Ismail, SSI MP, Kepala Balai POM di Kupang. Kali ini, kita bersama Keboaks akan menyampaikan informasi terkait dengan tolak gratifikasi. Edisi pada kesempatan ini adalah terkait dengan pendampingan UMKM dan sertifikasi produk, obat, dan makanan. Pertumbuhan Usaha Kecil dan Mikro atau UKM yang pesat harus diikuti dengan percepatan pelayanan bagi pelaku usaha, terutama dalam proses pendampingan dan pendaftaran izin edar. Namun, saat ini masyarakat masih menganggap bahwa pengurusan izin edar di Badan POM sulit, lama, dan mahal. Oleh karena itu, perlu peningkatan upaya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau sehingga dapat mengubah persepsi tersebut. Balai POM di Kupang melakukan pelayanan publik yang prima terhadap pelaku usaha dengan menerapkan inovasi pepetin UMKM 7-in-1, yaitu pendampingan percepatan perizinan terintegrasi UMKM 7-in-1. Inovasi ini untuk mendukung UMKM dalam percepatan perizinan sarana produksi dan registrasi produknya. Produk, obat, dan makanan yang telah memiliki nomor izin edar memiliki nilai tambah, diantaranya adalah meningkatkan daya saing dan memperluas pemasaran produk, baik di dalam maupun di luar negeri, karena produk tersebut telah memeluhi persyaratan keamanan, mutu, dan gisi, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam proses pendampingan terhadap UMKM, kemungkinan terjadinya gratifikasi sangat besar terhadap petugas Balai POM di Kupang. Untuk itu, Balai POM di Kupang membangun dan mengembangkan budaya birokrasi yang anti-korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Perlu dibangun percontohan pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani di Balai POM di Kupang, perlu dilakukan inovasi untuk penguatan area pengawasan. Berdasarkan pertimbangan dan kesepakatan dari Balai POM di Kupang, maka salah satu inovasi untuk tolak gratifikasi adalah terkait dengan sambal terasi, yaitu bersama lawan tegas gratifikasi. Pembuatan video kreatif sambal terasi atau bersama lawan tegas gratifikasi dengan menampilkan aktor atau konten kreator lokal dalam rangka melawan tegas setiap bentuk gratifikasi. Akhirnya, kami mengucapkan salam tolak gratifikasi kepada seluruh sahabat Bepop di NTT dan basodara sahabat keboak semuanya. Terima kasih. Bapak ada rekam beta di kiosk Bangun, bangun, bangun Aku menunggumu Datang, datang sedar Berondong tua Tabat Terima kasih.